Anggota DPR RI Rudi Hartono bangun jadi korban penipuan alami kerugian 4 miliar rupiah. Anggota fraksi Nasdem ini mengaku ditipu wanita bernama Siska Sari alias Siska 32 tahun. Tak hanya ditipu, Rudi Hartono juga harus melayani Siska Sari di Ranjang. Hal itu terungkap dalam sidang di Pengadilan Negeri Medan selasa 7 September 2021 sore. Sebelumnya dalam dakwaan jaksa perkara bermula saat Siska Sari bercerita kepada Rudi tentang hal gaib yakni bahwa kakek buyutnya menikah dengan Ratu Pantai Selatan. Siska kemudian mengaku memiliki indra ke-6 atau indigo dan dapat melihat hal-hal gaib kepada Rudi. Pada Februari 2017, Siska menyampaikan bahwa Rudi sedang diincar oleh KPK untuk menjadi target OTT. Beberapa hari kemudian, Rudi diajak bertemu oleh Siska di Hotel Jalan Gatot Subroto Medan. Di situ, Siska menyampaikan bahwa Ratu Pantai Selatan ingin bertemu dengan Rudi. Lalu Rudi masuk ke kamar hotel berdua dengan Siska untuk melakukan ritual. Beberapa hari kemudian, Siska menelpon Rudi dan berkata bahwa jin anak buahnya bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Syaratnya harus ada bayi merah baru lahir yang jadi tumbal. Namun, Rudi bingung kemana harus dicari tumbal tersebut. Selang beberapa hari, Siska mengatakan tumbal bisa diganti dengan ayam hitam yang bisa dibeli di Tanjung Morawa. Siska mengatakan hayam tersebut senilai 7 juta rupiah per ekor, sehingga Rudi pun memenuhinya. Dilansir Tribun Pekanbaru.com, dalam urusan ritual itu Siska meminta sejumlah uang sebanyak sekitar 10 kali. Sampai pada Maret 2018, Rudi selalu diminta oleh Siska untuk mengirimkan sejumlah uang dengan alasan sama. Merasa dibodohi, Rudi meminta Siska untuk mengembalikan uangnya. Sekitar Agustus 2019, Siska memblokir telpon Rudi, hingga dia melaporkan perbuatan Siska ke pihak yang berwajib. Namun, dalam sidang agenda pemeriksaan terdakwa, Siska mengaku telah menjalin hubungan asmara dengan anggota DPR RI, Rudi Hartono, bangun sejak awal tahun 2012 silam. Siska mengaku tidak tahu bahwa Rudi ternyata sudah punya istri dan anak. Dalam sidang tersebut, Siska mengaku setelah ayah Rudi ditangkap KPK, Rudi merasa ia menjadi sasaran berikutnya. Akibat perbuatan Siska, Rudi Hartono mengalami kerugian sebesar kurang lebih 4 miliar rupiah. Demikian informasi dalam Tribun Bali Update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal media sosial Tribun Bali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!